Intro Selamat siang Bu Agustin Oke Bu Ani, selamat siang juga Ini ada apa ya, kok tadi menghubungi saya Kayaknya ada sesuatu hal ini sepertinya Betul sekali Bu Agustin, mohon maaf ini ya mengganggu waktunya Bu Agustin Seperti janji temu saya tadi gitu Saya ingin sedikit bercerita tentang kegalauan saya Tentang permasalahan yang saat ini saya hadapi Bu Agustin Jadi gini, apa namanya Saya ini di hari pertama masuk sekolah MPLS kemarin itu Ada yang menjadi ganjalan saya Ketika rekan kerja saya atau teman saya itu Melakukan, memberikan perlakuan kepada saya Yang membuat saya menjadi tidak nyaman Seperti itu Bu Agustin Oh, jadi Ada salah satu rekannya Bu Anis Yang menurut Bu Anis ini Memperlakukan yang kurang nyaman lah buat Bu Anis Seperti itu ya Bu Anis ya Ya, betul sekali Jadi ketika saya ini ingin melakukan sesuatu yang baik Di sekolah atau di lembaga saya Ternyata teman saya yang satu tempat kerja ini Rekan kerja saya ini Tidak memberikan dukungan Atau malah istilahnya itu Membuat Apa ya, tidak sepakat dengan ide-ide saya Dan meremehkan ide-ide saya Sehingga hal-hal yang menurut saya itu bagus Menurut saya itu Memberikan perubahan untuk di sekolah itu Malah jadinya kayak dibuat lelucon gitu Istilahnya underestimate terhadap apa yang akan saya lakukan Begitu Bu Agustin Iya, iya Jadi masalah yang sedang dihadapi Bu Anis saat ini Itu adalah Rekan sejawat yang meremehkan Bu Anis Jadi segala sesuatu yang dilakukan Bu Anis itu Dianggap kurang Kurang baik lah di depan beliau Seperti itu ya Jadi Percakapan kita pada Siang hari ini Kira-kira Kita akan mau mencari solusi Begitu ya Bu Anis ya Bagaimana sih caranya Kita bisa menemukan Solusi untuk masalah yang dihadapi Bu Anis ini Ya, seperti itu ya Bu Anis Ya, betul sekali Jadi itu tujuan Saya menemui Bu Agustin Siapa tahu Bu Agustin bisa membantu saya Untuk mencari solusi dari permasalahan saya ini Karena Saya merasa begini Bu Agustin Sebenarnya hal ini sudah lama sekali terjadi Dan baru-baru ini saja yang membuat Saya itu tidak nyaman Dan mempengaruhi kinerja saya Seperti itu Sementara Kalau beliunya sendiri itu Kalau menurut saya Itu Ya Tidak lebih baik lah Bukan menilai Menjelekan orang lain Bukan Tapi Kenyataannya Semacam itu Gitu Dan Yang justru yang menjatuhkan Atau meremehkan saya ini Akhirnya malah Saya itu tidak bisa melakukan inovasi-inovasi Kepikiran terus saya Bu Agustin Iya Iya Oke Bu Anis Jadi Kalau Menurut Bu Anis ya Kalau menurut Bu Anis gitu Rekan kerja yang ideal Itu seperti apa? Kalau menurut saya ya Bu Agustin Rekan kerja yang ideal itu yang Sepemikiran atau Sevisi Minimal mendukung visi dari Rekan kerja Visi-visi yang baik itu Kemudian juga bisa Berkolaborasi Bisa menangkap ide-ide Bisa bersama-sama Mewujudkan Apa yang Ide-ide yang saya sampaikan Sesuai dengan Visi-misi sekolah kami Mungkin seperti itu Bisa duduk bersama Bisa kita bersama-sama Memajukan sekolah kami Seperti itu Bu Agustin Iya Iya Jadi menurut Bu Anis Itu rekan kerja yang ideal itu Sevisi Sepemikiran Gitu ya Jadi bisa menangkap Ide-ide Dan Banyak hal yang bisa Dilakukan Untuk kemajuan dari Sekolah Dari lembaga yang Bu Anis Saat ini Berdinas Begitu Nah sekarang Kalau Kalau kita mau Range gitu ya Bu Anis ya Kita mau prioritaskan Atau kita buat skala Seperti itu Dari 1 sampai 10 Kira-kira rekan dari Bu Anis ini Berada di skala Yang keberapa Ya sebenarnya enggak Kurang etis ya Menilai orang lain itu ya Tapi Gimana ya Bu Agustin Kalau menurut saya itu Antara 1 Sampai 10 Gitu Atau antara 10 Sampai 100 Itu mungkin Masih 6 lah 60 lah Seperti itu Bahkan Ini tidak hanya Saya sendiri yang merasakan Rekan-rekan satu sekolah pun Merasakan hal yang sama Cuman Mereka tidak berani Speak up Semacam itu Bu Agustin Ya jadi masih ada Di skala Kalau 1 sampai 10 Berada di skala 6 Seperti itu ya Bu Anis ya Kalau Begitu Pasti ada Suatu hal yang Bu Anis inginkan Sebenarnya Dari rekan kerja ini Peningkatan Yang Bu Anis harapkan Dari rekan kerja ini Kalau dari range Kita tadi 1 sampai 10 Kita buat Seperti itu Pengennya Bu Anis Berada di posisi Berapa rekan kerjanya Ini Iya lah Berat sekali nih Kalau mau naik Banyak-banyak ini ya Bu Agustin Ya Di range 7 atau 8 Gitu sudah Bagus 8 Gitu ya Seperti itu Bagus Jadi Bu Anis inginnya Peningkatannya Dari 6 ke 8 Iya Kemudian Dari Posisi yang Dari 6 ke 8 itu Pastikan ada Upaya-upaya Atau langkah-langkah Atau rencana-rencana Yang akan Bu Anis Lakukan Kedepannya Supaya Mencapai Ini loh Peningkatan Yang aku harapkan Dari rekan kerjaku ini Seperti itu Mungkin bisa Disampaikan Bu Anis Upaya-upaya Apa yang Akan Bu Anis Lakukan Untuk mencapai Peningkatan tersebut Iya Sebenarnya Saya juga Agak Kepikiran Juga Ini Bu Agustin Mungkin Yang pertama Itu Saya ingin Mengubah diri Saya sendiri Jadi Saya menjadi Lebih Apa ya Saya tidak Tidak Baperan Gitu Yang pertama Mungkin Saya akan Mengubah diri Saya sendiri Mengelola Emosi saya Supaya Tidak Gampang Baper Jika Ada orang-orang Yang Tiba-tiba Mengatakan Hal-hal Yang Tidak Saya inginkan Kemudian Yang kedua Tentunya Saya ingin Ini Bu Agustin Saya ingin Bertemu dengan Beliau Duduk bersama Sesekali Sharing Gitu Kalau saya Punya Ide Menurut Dia Bagaimana Siapa Tau Barangkali Ada Ide-ide Brilliant Kita Tidak Tau Namanya Orang Siapa Tau Dia Bisa Memberikan Ide Yang Bagus Seperti Itu Yang ketiga Mungkin Saya akan Mengajak Beliau Ini Kalau Ada Kegiatan Gitu Mungkin Lebih Banyak Melibatkan Beliau Meminta Bantuan Beliau Syukur Ini Saya Rencananya Mau Menghadap Ibu Kepala Sekolah Supaya Beliau Ini Diberi Banyak Tanggung Jawab Gitu Bu Agustin Gitu Karena Sesama Rekan Kan Kayak Gimana Gitu Tetapi Kalau Beliau Yang Punya Wawonang Memberikan Tugas Sekaligus Untuk Latihan Agar Beliau Lebih Bertanggung Jawab Mungkin Bisa Ya Bu Agustin Jadi Ada Tiga Itu Mungkin Yang Bisa Saya Lakukan Luar Biasa Bu Anies Rencananya Yang Sudah Bu Anies Pikirkan Sebenarnya Yang Akan Bu Anies Lakukan Ini Ada Tiga Hal Yang Pertama Bu Anies Akan Menata Diri Menata Emosi Menguatkan Diri Sendiri Supaya Tidak Berperan Kemudian Yang Kedua Akan Duduk Bersama Sharing Dengan Beliau Untuk Menggali Ide-ide Yang Beliau Miliki Kemudian Yang Ketiga Mencoba Melibatkan Beliau Pada Kegiatan Kegiatan Yang Akan Dilakukan Oleh Lembaga Bu Anies Kira-kira Kalau Dari Langkah-langkah Yang Sudah Tadi Ada Tiga Tadi Mana Yang Akan Jadi Prioritas Dari Bu Anies Yang Akan Lebih Dulu Dilakukan Oleh Bu Anies Yang Mana Sepertinya Yang Dari Saya Sendiri Dulu Bu Agustin Harus Diperbanyak Sabarnya Yang Satu Dan Dua Kalau Yang Saya Menunggu Atasan Yang Dua Saya Sering Ajak Dia Sharing Kemudian Dari Yang Langkah-langkah Tadi Bu Anies Mengambil Langkah Yang Pertama Yang Jadi Prioritas Adalah Menguatkan Diri Sendiri Atau Cobalah Saya Tidak Baperan Begitu Kira-kira Ada Tidak Seseorang Yang Bisa Membantu Bu Anies Untuk Supaya Tidak Baperan Ini Bagaimana Kira-kira Ada Tidak Yang Akan Membantu Bu Anies Melakukan Itu Iya Gini Apa Namanya Mungkin Rekan Kerja Saya Mungkin Ya Bu Agustin Ya Itu Mungkin Rekan kerja Saya Yang Dekat Atau Mungkin Saya Bisa Minta Bantuan Bu Agustin Juga Ini Itu Ya Kapan Kira-kira Gitu Bisa Ketemu Sama Bu Agustin Iya Jadi Ada Yang Bisa Membantu Seperti Itu Jadi Yang Bisa Membantu Bu Anies Untuk Ya Supaya Tidak Baperan Gitu Dari Langkah-langkah Yang Sudah Bu Anies Sampaikan Tadi Itu Semuanya Sudah Bagus Dari Prioritas Yang Bu Anies Lakukan Itu Sudah Luar Biasa Sebenarnya Kita Mengubah Diri Sendiri Sudah Luar Biasa Kemudian Dari Percakapan Kita Karena Waktunya Kita Juga Tidak Lama Bu Anies Kita Punya Waktu Sangat Singkat Sekali Dari Percakapan Kita Apa Yang Sudah Bu Anies Dapatkan Alhamdulillah Di Siang Hari Ini Bu Agustin Saya Mendapatkan Pencerahan Jadi Ketika Saya Sudah Buntu Tidak Punya Jalan Keluar Ada Bu Agustin Jadi Saya Bisa Menemukan Solusi Solusi Yang Terpikirkan Karena Bantuan Dari Bu Agustin Saya Jadi Lebih Enteng Mungkin Nanti Malam Saya Bisa Tidur Nyenyak Sudah Tidak Terlalu Kepikiran Jadi Sudah Luar Biasa Sudah Agak Ringan Bebannya Saat Ini Mungkin Lain Waktu Kita Akan Bertemu Lagi Bu Anies Saya Juga Pengen Tahu Kira-kira Progres Yang Sudah Dihasilkan Dari Langkah-langkah Yang Sudah Bu Anies Lakukan Itu Seperti Apa Hasilnya Seperti Apa Mungkin Satu Waktu Kita Jadwalkan Lagi Kita Ketemu Lagi Sambil Sambil Ngopi Ngopi Bareng Sambil Ngafe Ngafe Kayaknya Sebenarnya Betul Sekali Bu Agustin Terima Kasih Saya Sudah Dibantu Menyelesaikan Permasalahan Saya Kali Ini Bu Agustin Sama-sama Bu Anies Terima Kasih Sudah Mempercayakan Kepada Saya Untuk Bisa Membantu Bu Anies Pada Siang Hari Ini Kita Ketemu Lagi Bu Anies Terima Terima Sih Banyak Saya Undur Diri Dulu Bu Agustin Selamat Siang Bu Anies Sehat Selalu Amin Terima Kasih Selamat Siang Bu Anies Halo Selamat Siang Ini Bu Agustin Ada Apa Ini Tumben Tumben Bu Agustin Mau Mau Pinar Dulu Bu Agustin Agustin Terima Kasih Bu Anies Mohon Maaf Mengganggu Waktunya Bu Anies Yang Siang Kini Pasti Capek Saya Datang Ke Bu Anies Saya Galau Ini Hari Ini Bu Anies Galau Sekali Hari Pertama Masuk Sekolah Saya Sudah Dibuat Kepikiran Ini Sama Anak-anak Didik Saya Iya Kalau Boleh Tahu Apa Yang Membuat Kepikiran Bu Agustin Ini Sikap Anak-anak Yang Seperti Apa Bu Agustin Yang Mengganggu Yang Jadi Unek-unek Bu Agustin Ini Iya Jadi Masih Ketika Ketika Teman-teman Yang Memperhatikan Mereka Mengganggu Temannya Ngajak Ngobrol Temannya Kemudian Bermain Meja Bermain Kursi Dan Lain-lain Yang Otomatis Sangat Mengganggu Sekali Untuk Kelas Saya Seperti Itu Bu Anies Itu Yang Membuat Saya Galau Karena Saya Berpikiran Begini Ini Kan Kelas Saya Saya Sudah Pernah Ngajar Di Kelas 4 Kenapa Kok Anak-anak Seolah-olah Kok Nggak Punya Rasa Sungkan Rasa Segan Seperti Itu Canggung Sama Gurunya Yang Baru Sebenernya Kan Belum Pernah Ketemu Sama Saya Tapi Seperti Itu Jadi Kalau Juga Saya Bu Anies Jadi Tujuannya Bu Agustin Menemui Saya Siang Hari Ini Untuk Menyelesaikan Masalah Murid-murid Bu Agustin Yang Menurut Bu Agustin Itu Mengganggu Di Kegiatan Pembelajaran Yang Rame Sendiri Dan Kemudian Apa Namanya Ada Yang Bermain Meja Semacam Itu Ya Bu Agustin Kira-kira Bu Agustin Tahu Nggak Itu Apa Penyebabnya Mereka Melakukan Hal Semacam Itu Bu Agustin Iya Kalau Saya Perhatikan Ya Bu Anies Mungkin Mereka Masih Menganggap Bahwa Kelas Mereka Ini Masih Kelas Yang Lama Jadi Mereka Juga Cari Perhatian Sepertinya Begitu Jadi Kayaknya Belum Bisa Move On Gitu Dari Kelas Sebelumnya Seolah-olah Kelas Yang Ada Saat Ini Kelas Sebelumnya Mereka Jadi Bukan Oh Ini Saya Ada Di Kelas Yang Baru Dengan Guru Yang Baru Jadi Saya Harus Menjaga Sikap Terlebih Dahulu Untuk Bagaimana Guru Saya Ini Seperti Itu Tapi Kayaknya Mereka Masih Belum Move On Jadi Masih Melakukan Apa Perbuatan Perbuatan Mereka Yang Seperti Sebelumnya Gitu Yang Sepertinya Di Kelas Sebelumnya Juga Seperti Itu Gitu Bu Anies Jadi Agak Bagaimana Kalau Saya Melihatnya Mereka Mungkin Cari Perhatian Itu Cari Perhatian Pada Gurunya Kalau Menurut Bu Agustin Kira-kira Bu Agustin Mempunyai Rencana Atau Gimana Cara Memperlakukan Mereka Supaya Anak-anak Ini Tidak Mengganggu Di dalam Pembelajaran Itu Bu Agustin Iya Sebenarnya Ada Beberapa Langkah Yang Sudah Sempat Terpikir Gitu Ya Bu Anies Cuman Saya Masih Berpikir Ragu Untuk Melakukannya Sebenarnya Untuk Kesepakatan Kelas Itu Ini Mau Saya Lakukan Kemudian Berbicara Dari Hati-kehati Dengan Anak-anak Itu Mereka Itu Sebenarnya Maunya Seperti Apa Kemudian Mungkin Juga Saya Ingin Melibatkan Mereka Di Kegiatan Kegiatan Kelas Misalnya Atau Juga Dimasukkan Dalam Kepengurusan Kelas Supaya Mereka Juga Punya Tanggung Jawab Bahwa Tidak Perlu Cari Perhatian Seperti Itu Mereka Akan Tetap Diperhatikan Kok Kayak Gitu Loh Bu Anies Rencana Saya Kedepannya Begitu Maunya Cuman Masih Gimana Ya Kok Masih Ragu Gitu Iya Sebenarnya Luar biasa Ini Bu Agustin Sebenarnya Sudah Terpikirkan Cara Atau Rencana Untuk Mencari Solusi Ini Solusi Dari Permasalahnya Bu Agustin Sendiri Bu Agustin Tadi Berencana Untuk Berbicara Dari Hati Ke Hati Atau Pendekatan Persuasif Gitu Ya Kemudian Juga Melakukan Kesepakatan Kelas Membuat Kesepakatan Kelas Sehingga Anak Bisa Mematuhi Peraturan Atau Kesepakatan Yang Sudah Dilaksanakan Kemudian Tadi Bu Agustin Juga Ingin Melibatkan Anak-anak Ini Bagus Sekali Luar biasa Sekali Jadi Anak-anak Diberi tanggung jawab Di samping Itu Anak-anak Yang dimasukkan Kedalam Kepengurusan Kelas Itu Mereka Juga Ada Rasa Bangga Bu Agustin Ini Bisa Dieksekusi Ini Bu Agustin Gitu Jadi Ini Menurut Bu Agustin Kalau Dalam RIN Atau Ada Di skala Berapa Dan Bu Agustin Ingin Menjadikan Mereka Di skala Berapa Kalau Saya Boleh Bandingkan Bu Anis Dengan Sebelumnya Mereka Ada Di Posisi Lima Saya Pengennya Idealis Seorang Guru Saya Pengennya Mereka Di Sembilan Jadi Anak-anak Yang Nurut Maunya Saya Seperti Itu Di Samping Nurut Mereka Juga Jadi Anak-anak Yang Bertanggung Jawab Seperti Itu Bu Anis Pengennya Sikit Luar Biasa Sekali Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Ini Bu Agustin Saya Yakin Bu Agustin Bisa Melakukan Itu Kira-kira Kapan Bu Agustin Mulai Melakukan Rencananya Bu Agustin Untuk Membuat Kesepakatan Kelas Kemudian Berbicara Dengan Anak-anak Dari Hati Ke Hati Itu Kira-kira Kapan Bu Agustin Bisa Melakukannya Mulai Melakukan Mulai Aksi Kalau Untuk Kesepakatan Kelas Mungkin Secepatnya Bu Anis Saya Mulai Besok Dan Juga Untuk Berbicara Dari Hati-hati Sama Anak-anak Akan Saya Panggil Satu Per Satu Itu Juga Bisa Segera Saya Lakukan Ini Bukan Hal Yang Perlu Waktu Yang Lama Sebenarnya Jadi Bisa Saya Lakukan Mulai Besok Saya Stop Besok Bisa Seperti Itu Bu Anis Wah Keren Luar Biasa Bu Agustin Effortnya Dan Semangatnya Saya Bisa Belajar Banyak Ini Dari Bu Agustin Terus Ini Bu Agustin Bu Agustin Kira-kira Di dalam Melakukan Rencananya Ada Nggak Si Orang-orang Yang Menurut Bu Agustin Bisa Diajak Bekerja Sama Atau Membantu Bu Agustin Dalam Melakukan Rencananya Bu Agustin Untuk Mengubah Anak-anak Menjadi Lebih Baik Lagi Dan Tidak Mengganggu Pada Saat Kegiatan Pembelajaran Mungkin Ada Si Bu Anis Sebelumnya Sebelum Sempat Kepikiran Saya Baru Ditanya Bu Anis Ini Saya Kepikiran Ada Orang Tua Yang Bisa Membantu Saya Untuk Bagaimana Caranya Supaya Anak-anak Ini Di Kelas Maupun Di Rumah Itu Mereka Memiliki Sikap Yang Di Rumah Baik Di Sekolah Membuat Ulah Seperti Itu Kayaknya Orang Tua Yang Perlu Saya Ajak Untuk Bagaimana Caranya Supaya Anak-anak Ini Ada Perubahan Ada Perbaikan Kayak Gitu Iya Kalau Bu Agustin Jelit Kita Bisa Banyak Melibatkan Orang-orang Yang Bisa Membantu Ya Mungkin Selain Orang Tua Itu Juga Mungkin Ada Lagi Bu Agustin Menurut Bu Agustin Ada Karena Ini Kan Kita Kegiatan Belajar Mengajar Di Sekolah Ya Bu Agustin Kalau Selain Orang Tua Ada Ya Saya Juga Bisa Minta Bantuan Rekan Sejawat Dengan Rekan Guru Yang Lain Yang Mungkin Rekan Guru Bidang Studi Seperti Itu Yang Nanti Bisa Saya Ajak Kolaborasi Bagaimana Mengatasi Anak-anak Yang Seperti Itu Yang Selalu Membuat Ulah Seperti Itu Bu Anis Luar Biasa Sekali Bu Agustin Pembicaraan Kita Kali Ini Ternyata Bu Agustin Bisa Mencari Solusi Dari Permasalahannya Bu Agustin Mudah-mudahan Bisa Segera Dieksekusi Kalau Saya Boleh Menyimpulkan Saya Juga Ingin Tahu Perkembangannya Nanti Bu Agustin Kapan-kapan Mungkin Apa Kita Perlu Ketemu Lagi Ada Rencana Kedepan Kita Bisa Ketemu Lagi Kapan Iya Bu Anis Harus Kita Ketemu Lagi Bu Anis Jadi Saya Ingin Menceritakan Hasil Dari Langkah-langkah Yang Mau Saya Lakukan Tadi Jadi Pengen Bercerita Ke Bu Anis Lagi Bahwa Ini Bu Anis Saya Sudah Mencapai Posisi Ini Anak-anak Saya Mungkin Kita Jadwalkan Kalau Boleh Kita Kasih Waktu Mungkin Di Awal Bulan Depan Kita Bisa Ketemu Lagi Bu Anis Saya Bisa Diberi Beberapa Waktu Untuk Bisa Melihat Progres Dari Anak-anak Itu Iya Betul Sekali Bu Agustin Saya Juga Ingin Tahu Perkembangannya Pasti Menyenangkan Sekali Ketika Anak-anak Sudah Di dalam Pembelajarannya Sudah Menjadi Lebih Kondusif Saya Kebahagiaannya Bu Agustin Saya Ikut Merasakannya Gitu Ya Bu Agustin Kalau Saya Boleh Menyimpulkan Tadi Tujuannya Bu Agustin Datang Untuk Menyelesaikan Masalah Dari Percakapan Kita Kemudian Identifikasi Masalah Kita Yang Semacam Itu Tadi Anak-anak Yang Pada Dasarnya Ingin Mencari Perhatian Sedikit Butuh Perhatian Dari Bu Agustin Dan Bu Agustin Bersedia Untuk Meluangkan Waktu Memberikan Solusi Solusi Dari Rencana Atau Permasalahannya Yang Akan Dilaksanakan Gitu Ya Mudah-mudahan Bisa Segera Terlaksana Ya Bu Agustin Nah Menurut Bu Agustin Gimana Perasaan Bu Agustin Atau Apa yang Bu Agustin Peroleh Dari Percakapan Kita Kali Ini Bu Agustin Iya Perasaan Saya Senang Ya Bu Anis Akhirnya Apa Yang Menjadi Kekalauan Saya Saat Ini Bisa Terbantukan Saya Agak Lega Dengan Adanya Saya Bercerita Sama Bu Anis Pada Siang Hari Ini Kemudian Akhirnya Juga Saya Bisa Menemukan Solusi Gitu Sebenarnya Solusinya Dari Saya Sendiri Sebenarnya Ada Keinginan Dari Saya Untuk Dari Awal Cuman Agak Ragu Itu Tadi Ternyata Setelah Berbincang Dengan Bu Anis Ternyata Keraguan Itu Ya Harus Dikesampingkan Begitu Jadi Lanjut Terus Lakukan Selama Itu Kan Baik Saya Bisa Menemukan Itu Dari Perbincangan Kita Suri Ini Bu Anis Alhamdulillah Luar Biasa Sekali Bu Agustin Ternyata Tidak Tiba-tiba Pertemuan Kita Ini Membawa Manfaat Untuk Kita Berdua Untuk Menyelesaikan Masalahnya Bu Agustin Bu Agustin Luar Biasa Sekali Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa Memudahkan Jalan Kita Untuk Merealisasikan Apa Yang Sudah Kita Laksanakan Apa Rencana-rencana Baik Kita Itu Bu Agustin Ya Terima kasih Banyak Bu Anis Sudah Membantu Saya Pada Siang Hari Ini Siang Menjelang Sore Ya Sudah Sore Banget Ini Saya Tadi Mau Mengucapkan Selamat Siang Selamat Sore Gitu Bu Agustin Ya Seperti Itu Bu Agustin Terima Kasih Juga Sudah Mempercayakan Permasalah Bu Agustin Kepada Saya Menjadi Tempat Curhat Mitra Berbagi Untuk Bersama-sama Mencari Solusi Terbaik Dari Apa Yang Kita Rasakan Hari Ini Terima Sama-sama Jangan Kapok Ya Bu Agustin Terima 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 Sama-sama Sampai jumpa Sehat Selalu Bu Agustin Sehat Selalu Bu Agustin Terima Sama-sama